Hujan deras yang mengguyur di wilayah Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasik, Malaya Sabtu Dinihari berdampak pada meluapnya air sungai Cibutut di Kampung Cicariu, Desa Soekaraja. Akibatnya, tiga rumah terdampak banjir setinggi satu meter yang menyebabkan kerusakan di bagian rumah. Bencana banjir pandang yang terjadi di Kampung Cicariu, Desa Soekaraja, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasik, Malaya pada Sabtu Dinihari mengakibatkan sedikitnya tiga rumah terdampak banjir akibat meluapnya air sungai Cibutu. Banjir setinggi kurang lebih satu meter tersebut terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur di wilayah Kecamatan Rajapolah sejak sore hingga Dinihari. Taufik selaku Ketua RW setepat mengatakan banjir pandang tersebut merendam tiga rumah serta tujuh kolam ikan akibat tanggul di sungai Cibutu Jebol yang disebabkan tingginya debit air sungai. Saat kejadian, warga sekitar sedang tertidur kemudian langsung mengevakuasikan diri. Selain itu, bencana banjir pandang tersebut juga mengakibatkan adanya longsoran tanah di area tersebut dan menimpa pesawahan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun terdapat kerugian berupa kerusakan material yang diperkirakan mencapai kurang lebih 15 juta rupiah. Kronologis awal kan, tadi malam ya, terjadi jam sekitar jam 1. Kronologisnya, pertamanya ada hujan nih, setengah jam 11. Hujan, gede, tadinya sih biasa-biasa aja. Cuman lama-kelamaan, saya juga kaget. Pas hujan gede, langsung ada banjir pandang karena meluapnya sungai Cibutut. Nah, udah gitu kan. Dampaknya akhirnya dari sungai itu meluap ya. Terus ke rumah-rumah warga, kebun, terus ke kolam. Tiga rumah warga, tiga unit rumah warga yang kena dampak banjir pandang. Ada tiga rumah, orang-orang yang lagi tidur. Pas dia kaget, gitu langsung dia bangun. Alhamdulillah kan. Pada evakuasi? Pada evakuasi sendiri. Udah begitu, saya lihat. Ternyata iyalah. Parah ya? Parah. Ada korban gak, Pak? Korban gak ada, cuman materi aja. Pada rusak itu gimana? Pada rusak, ya. Pak Cia terjadinya banjir pandang, petugas dari BBPD Kabupaten Tersikmalaya. Dibantu TNI Polri dan masyarakat sekitar, turut membersihkan sisa-sisa lumpur banjir. Hingga satu siang, petugas baru melakukan asesmen serta pendataan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Rivki saya Bani, Radar TV melaporkan.